Hutan yang menjadi tempat hidupnya kera, tempat serapan air itu sekarang menjadi gundul. Ya bukan gundul dalam artian tidak ada sama sekali. Ada namun hanya bisa dihitung dengan jari. Jadi kami meneliti hal itu banyak pohon-pohon besar yang ditebang sehingga airnya sekarang menjadi bukan berkurang hampir habis. Yang mana lagi ekosistem di hutan itu sehingga kera-kera itu turun karena pohon besarnya ditebang secara otomatis. Pohon-pohon kecil tidak kuat dengan perubahan musim yang ada menjadi mati juga. Akhirnya kami dengan teman-teman dan seluruh masyarakat bersama-sama mempunyai inisiatif untuk mengembalikan alam atau kondisi yang rusak ini kepada kondisi semula. Namun masih terkendala dari banyak hal yang belum bisa kita lakukan sampai saat ini. Apa rencana yang tadi Kayi Dalan sebutkan untuk pemulihan hutan itu? Untuk pemulihan hutan yang pertama kita harus mengembalikan hutan menjadi ekosistem yang stabil bagi seluruh makhluk. Utamanya di sini manusia, terus hewan-hewan yang dibutuhkan untuk ekosistem manusia itu sendiri. Seperti contohnya yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi kita sekarang ini adalah air, kera, tikus, dan burung. Apabila ditanami hutan itu, rencananya mau ditanami seperti pohon beringin, seperti kebun, juga sebagian bisa dibuat pertanian masyarakat, tanaman selah-selah itu. Ada pohon, ada tanaman musiman. Namun, setelah kita mempunyai kreativitas untuk merubah hutan itu, kita bersama-sama mengajukan pengelolaan hutan kepada kementerian, yang mana itu dilakukan dari tahun 2017 dan diajukan awal 2018 kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Namun sampai sekarang, hampir memasuki tahun 2022, kami belum mendapatkan apa-apa, sehingga kami tidak bisa mengolah dan mengembalikan hutan tersebut seperti apa yang sudah disepakati masyarakat secara bersama-sama terkait penanaman pohon dan pertanian dan lain sebagainya. Kenapa masyarakat sangat menolak keras terkait masalah penabangan fosfat? Karena di sini banyak tempat-tempat yang disakralkan, yang dimana itu merupakan seperti makbaroh kultur, seperti makbarohnya Kiai ini, makbarohnya Kiai ini, atau kata orang sini disebut pujuk, atau astah. Bahkan itu bukan hanya di tempat-tempat yang sudah diketahui seperti wisata religi dan lain sebagainya, itu bukan hanya itu. Di setiap desa itu hampir ada, pasti ada, bukan hampir ada, pasti ada yang dinamakan pujuk-pujuk itu. Dari situlah penolakan fosfat itu menjadi momok bagi masyarakat itu sendiri. Artinya, bisa tercapaikah atau tidak terkait penolakan fosfat itu. Karena dianggap sangat mengancam bukan hanya dari sektor kehidupan, bahkan dari sektor kebudayaan, sosial, dan adat itu sendiri. Terima kasih.